Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sahabat petani dan perkebunan Indonesia juga ya, salam kenal kita dari Jambi review sedikit untuk pembukaan di perkebunan nah, saat ini saya posisi lagi di lahan untuk persiapan penanaman kebun sawit ya jadi ini kurang lebih di 8 hetar untuk penanamannya jadi sistem penanaman kebun kelapa sawit mulai-mulai tahapan awal kita harus tentukan dulu bentuk lahan sawitnya bagaimana biar kita bisa menyekit atau membagi titik tengah, karena titik tengah ini untuk akses produksi nanti ketika sudah panen jadi untuk untuk melakukan pembuatan jalan nah, ini tepatnya saya di titik simpangan ya untuk jalan nah, ini untuk di belakang langsung kita bikin titik tanam nah, di samping ini kita untuk jalur akses mobil ketika awalan pembukaan lahan untuk melangsir nanti kebutuhan penanaman kita ya ini untuk di samping kanan ketika saya masuk ini akses jalan utamanya dari bibir jalan as nah, ini sesi kiri dari masuk inilah titik tengah untuk di posisi kebun yang ada yang kita garap sekarang ini kenapa kita memakai sistem perkebunan yang mana sistem perkebunan itu kita pakai jalur tanamnya itu utara selatan ya agar penyinaran matahari itu memungkinkan untuk nanti pertumbuhan kelapa sawit oke kita langsung saja melihat untuk pengerjaannya Alhamdulillah pengerjaan di saat ini cukup lumayan panas nah itu dia ini sudah tahapan untuk pemikinan jalur ya jalur titik tanam ini kita memakai sistem nantinya mata lima jadi jalur antara jarak dari depan ke samping itu kita buka di delapan delapan meter nanti ke belakang itu sembilan itu untuk pola mata lima ya mata lima arti mata lima sama kaki bukan sama sisi ya sama kaki karena karena jaraknya terbeda ya lapan sembilan kalau sama sisi itu sembilan sembilan ataupun lapan lapan oke ini yang sudah kita kerjakan itu rumpukannya sudah kelihatan luas mudah-mudahan pengerjaan kita ini sesuai dengan target dan kepuasan nanti teman-teman yang membuka lahan jadi sistem titik tanam itu per hetar teman-teman bisa mengetahuinya luasan lahan itu misal tiga atau empat hetar nanti kita sudah tahu jumlah titik tanamnya kalau satu hetar itu tergantung pola tanam kalau di lapan sembilan ini lapan kali sembilan hasilnya berapa nanti 10 ribu dibagi hasil 8 kali sembilan nanti tahu itu titik tanamnya oke salam sahabat petani kelapa sawit seluruh Indonesia saling support untuk perkembangan di penanaman ya pembukaan lahan khususnya sekarang ini selamat 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 Terima kasih.